Bisa bengong, bisa pikirannya terpecah gitu kan, terpecah itu maksudnya gini, misalnya saya dalam satu waktu ini saya sambil duduk, saya pegang gelas, tapi saya juga pegang handphone, sementara saya juga mikir, aduh nanti harus kesana-kesana, ini kan kondisi dimana ada banyak hal yang dilakukan dan dipikirkan dalam satu waktu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya dan tetap semangat. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga ada hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Barang saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin bercerita untuk kalian semuanya tentang bagaimana kita harus mewaspadai tentang telehipnosis ya. Apa itu telehipnosis dan kenapa kita harus mewaspadainya? Nanti kita akan ngobrol bersama Mas Hedy. Beliau adalah seorang parasikolo dan juga seorang pelaku budaya. Cerita selengkapnya, tonton terus videonya sampai habis. Bagaimana mewaspadai telehipnosis ya, langsung ketemu dengan Mas Hedy. Apa kabar Mas Hedy? Baik, sehat Mbak Asyidi. Perjumpaan yang kesekian kalinya ya. Keberapa ya? Kedua. Kedua, yaudah. Kayaknya udah lama banget ya. Mas, kenapa sih kita harus mewaspadai telehipnosis ini? Dan mungkin untuk beberapa atau banyak pemirsa, penonton story asik yang biar sama persepsinya, sebenarnya telehipnosis itu apa sih? Oke. Tele itu jauh? Tele itu jauh. Hipnosis itu? Nah, hipnosis itu adalah ilmu. Akan saya jelaskan dulu ya antara hipnosis dan hipnotis ya. Hipnosis itu ilmu yang berkaitan dengan teknik komunikasi kepikiran bawah sadar. Kalau hipnotis itu person atau orangnya yang menguasai ilmu hipnosis. Jadi kayak gitar sama gitaris. Keyboard dan keyboardis. Vokal, vokalis. Ilmu vokal berarti ilmu bagaimana bernyanyi. Vokalis, orang yang bernyanyi. Hipnosis, bagaimana ilmu untuk berkomunikasi kepikiran bawah sadar. Hipnotis, orang yang bisa mempraktekan ilmu. Melakukan hipnosisnya. Nah, ini kadang masyarakat masih belum bisa membedakan. Hipnotis, hipnosis. Nah, ini kan penjelasannya seperti itu. Nah, pada prinsipnya itu adalah ilmu. Nah, ilmu itu sifatnya netral. Kembali pada siapa yang melakukan atau menjalankan ilmu tersebut. Iya, iya. Jadi, kalau ilmu itu jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat, jadi masalah. Tapi kalau ilmu itu bisa dilakukan oleh orang yang memang punya tujuan untuk kemanfaatan, itu bagus. Jadi, fungsi-fungsi positif dari penggunaan ilmu hipnosis itu bisa untuk hipnoberting, ya. Bisa membantu ibu melahirkan, bisa untuk hipno slimming, untuk melangsingkan, termasuk untuk mengobati fobia, trauma, dan sebagainya. Bisa ya pakai itu, ya. Bisa. Juga ketika diterapkan ke metafisik, jadi hipno-metafisik, metafisikal hipnosis, seperti itu. Bagaimana praktiknya di dunia metafisik, dan sebagainya. Nah, yang menjadi negatif ketika ada orang yang menguasai hipnosis, dipakai untuk tindakan kriminal. Nah, yang berkembang itu biasanya justru yang konotasi negatif ini, ya, mas Sedi, ya. Karena sering digunakan untuk kejahatan-kejahatan, khususnya untuk, apa ya, penipuan tentang kayak semacam gendam atau gimana, nih, ya. Ini istilah, ya, gendam itu istilah lokal, ya, bahasa lokal. Pada esensinya sebenarnya itu hipnosis juga, ya. Hanya, ada, jadi, hipnosis itu ada yang modern sama yang klasik, ya. Jadi, kalau yang klasik itu masih menggunakan energi, menggunakan magnetisme, gitu, sehingga kesannya seperti ilmu gaib. Iya. Padahal itu science, itu ilmiah. Jadi, tokoh hipnosis yang mempelajari energi untuk terapi dalam konteks hipnosis itu adalah mesmer, frank mesmer. Maka disebut aliran mesmerism. Mesmer sendiri waktu itu sempat melakukan perjalanan ke berbagai negara, terutama negara-negara dengan masyarakat suku-suku pedalaman. Dari situlah dia mengambil pola-pola kegiatan ritual dan sebagainya, perdukunan dan sebagainya, kemudian diilmiahkan menjadi mesmerism. Sehingga waktu itu, peketika mengobati orang dengan istilahnya magnetisme. Jadi, tanpa menyentuh, dia bisa melakukan terapi, gitu, waktu itu. Nah, itu diterapkan untuk klinik, ya, untuk pengobatan, untuk kesehatan. Nah, gendam tidak untuk kesehatan, tetapi untuk kejahatan, biasanya seperti itu. Jadi, ini yang harus kita waspadai, ya, kenapa ke orang bisa kena gendam. Ya, kenak gendam. Ya, kan, itu karena satu orang belum mengetahui bahwa ini adalah satu ilmu yang ilmiah. Sebenarnya ilmiah ini, ya? Ilmiah. Bukan hal yang istilahnya mistis atau apa, bukan, ya? Bukan, bukan sama sekali. Memang beberapa kemudian dibungkus dengan kemasan-kemasan seperti klinik, ya, istilahnya, ya. Ya. Ada orang mau menguasai gendam, dia harus puasa, harus pakai bunga dan sebagainya. Ada ritual-ritualnya. Sebenarnya, semua yang dilakukan itu adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi si pelaku. Pelakunya. Ketika harus berpuasa, ketika harus pakai bunga dan sebagainya. Itu adalah proses untuk menancapkan keyakinan yang luar biasa ke si pelaku sehingga magnetism dalam dirinya secara ilmiah, hormonnya terbentuk, mindsetnya terbentuk. Sehingga ketika dia meyakini bahwa aku mempunyai ilmu gendam, maka otomatis keyakinan itu yang menyebar ke luar, ke orang lain, ke target. Iya, iya. Praktik yang dilakukan adalah ketika dia melakukan gendam jarak jauh, dia itu harus menyebar dulu, menyebar frekuensinya, membayangkan targetnya dulu. Misalnya dia menuju ke terminal, dia sebarkan, makanya ada istilah mantra, mantra-nya diucapkan, begitu mantra diucapkan, energinya terbuka. Ini sayang sebenarnya, mantra itu seperti password, kayak kita punya handphone, handphone itu kalau nggak dibuka passwordnya, Sebenarnya kita nggak bisa lihat fiturnya dong, sama dengan ketika kita membuka mantra, itu membuka password, begitu passwordnya dibuka, fitur keluar. Jadi manusia itu seperti handphone juga sebenarnya, apa yang kita install itu yang bisa kita gunakan. Nah ketika orang ritual gendam, berarti dia menginstall aplikasi gendam, kan gitu, kayak handphone. Seperti itu, tinggal dia ketika mau menyalakan, dia ucapkan passwordnya atau mantra-nya, baru dia terbangkan, dia serangkan ke target. Nah orang yang nggak tahu korban gendam, itu biasanya dia sedang dalam keadaan kosong, kosong itu artinya dia tidak dalam aware, tidak dalam kesadaran frekuensi beta. Maksudnya, dia sedang bengong atau gimana? Bisa bengong, bisa pikirannya terpecah, gitu kan. Terpecah itu maksudnya gini, misalnya saya dalam satu waktu ini, saya sambil duduk, saya pegang gelas, tapi saya juga pegang handphone, sementara saya juga mikir, aduh nanti harus kesana-kesana. Ini kan kondisi di mana ada banyak hal yang dilakukan dan dipikirkan dalam satu waktu. Nah kondisi ini rentan untuk dimasuki sesuatu informasi yang langsung menyerang kepikiran bawah saatnya. Jadi tidak harus selalu pikiran kosong ya? Justru ketika pikirannya banyak bercabang-cabang juga bisa dimasukin itu tadi ya? Tergantung orangnya, tergantung si penyerangnya ya. Kalau penyerangnya itu ahli, dalam kondisi apapun bisa masuk. Oh gitu, tergantung tingkat keahlian. Tingkat keahlian dan skill. Oh gitu ya. Karena ibarat main gitar, itu ada gitaris biasa, ada gitaris kelas dewa seperti Ingwi itu kan, gitar twing gitu kan, udah. Nah itu beda. Jadi dalam dunia ini pun sama. Jadi tergantung skill si penyerang itu. Gitu ya. Ini kita kan bicara tadi bahwa bagaimana mewaspadai. Otomatis kan ini konotasinya selalu ke hal hipnosis ini untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan katakanlah seperti itu ya Mas Yedi ya. Nah ini, saya pernah ada satu cerita ya dan ini orang ini bercerita sendiri kepada saya. Ada yang satu cowok nih, yang cowok ini sudah dewasa ya. Dia sedang nyetir. Itu kemudian ditelepon, kemudian dipandu sampai akhirnya ke depan ATM. Tetapi begitu di depan pintu ATM, dia langsung tersadar bahwa dia sedang, istilahnya, aku digendam saat itu. Akhirnya dia terus melepas hubungan lewat telepon itu. Kemudian dia, istilahnya, ya sudah berlalu gitu aja. Terus yang satu lagi teman ini, cewek. Seorang ibu ya. Dia sedang menggoreng itu Mas Yedi ya. Menggoreng, apa namanya, bukan menggoreng isu ya, tapi menggoreng, apa namanya, lauk gitu kan. Menggoreng lauk, menggoreng lauk. Itu dalam posisi menggoreng dan dia ada telepon, kemudian kompor dimatikan, otomatis dia sadar. Kemudian dia menerima telepon itu dan dia kemudian harus keluar, men-starter motornya, kemudian menuju ke ATM. Nah, yang teman yang cewek ini akhirnya tidak sempat, istilahnya, sadar. Ya sudah, dia mentransfer sejumlah yang didiktikan pada telepon itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara bekerja, apa, gendam tadi ya, istilahnya, atau hipnosis ya, istilahnya itu, sehingga bisa mempengaruhi orang-orang. Padahal kalau dipikir, menurut saya, kedua teman saya ini secara ekonomi juga tidak, bukan orang yang terlalu terdesak secara ekonomi gitu. Tapi kenapa, apa namanya, istilahnya, kalau yang pertama itu disuruh mentransfer, tapi kalau yang kedua itu diiming-imingi hadiah, tetapi dia harus mentransfer dulu. Padahal itu tadi, secara ekonomi sebenarnya mereka tidak terlalu terdesak. Nah, ini sebenarnya, ini bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya, sehingga bisa berpengaruh sekali. Cara bekerjanya bermain di wilayah data memori orang yang kita tuju. Gimana itu maksudnya? Jadi, maksudnya gini, ketika orang, si penyerang tadi itu telpon, dia akan memasukkan data informasi ya. Informasi misalnya, halo bu, Anda mendapat hadiah sekian juta informasi kan. Nah, kalau di dalam memori kita sudah pernah tahu bahwa ada informasi hati-hati ya terhadap orang yang telpon model seperti ini, maka ada kemudian kewaspadaan. Tetapi kalau dia belum punya data tentang itu, maka dia, wow, serius ini. Jadi, di awal itu begitu dia dikasih tahu, dikabari kalau menang, itu dia sudah happy dulu mungkin ya? Ya. Sudah, apa namanya ya, istilahnya mengabaikan hal-hal yang itu tadi ya? Betul. Selain masalah data tadi, ada yang namanya prinsip dasar psikologis manusia, yaitu kita bermain namanya memahami pain and gain. Jadi, pain and gain itu maksudnya gini, orang, pada umumnya orang, itu akan gain something. Dia mencari kenikmatan, mengejar kenikmatan, dan menghindari pain, menghindari susah. Nah, itu. Jadi, ketika kita diiming-imingi sesuatu impian, itu gaining something ya, maka ya itu nanti macam-macam ya, bentuk pencapainya macam-macam. Ada yang diiming-imingi untuk dapat duit, ada yang diiming-imingi bentuk yang, nanti bisa bentuk yang material, bisa bentuk yang psikologis, bisa bentuk macam-macam. Contoh, Anda akan bisa naik haji, nanti akan mendapatkan, nah ini iming-iming juga ya, atau naik haji itu bagus, asal kita niatnya adalah untuk Allah, bukan dapat hadiah karena naik haji dapat undian atau apa istilahnya ya, karena nanti kamu kalau naik haji nanti jadi kaya, itu enggak benar juga. Naik haji ya karena Allah, jadi bukan karena sesuatu lain, istilahnya itu. Artinya, kita harus waspada dengan pain and gain ini. Prinsip dasar manusia adalah dia suka untuk ditawari sesuatu yang menguntungkan dia, dan dia akan menghindari sengsara, menghindari sengsara, menghindari pain. Ini yang dimainkan, dua poin, dua pola ini dimainkan, digabungkan dengan kalimat atau data-data yang itu disesuaikan dengan target, dengan siapa kita bicara. Kalau misalnya Mbak Asyik itu seorang yang sultan gitu, enggak mungkin dong saya, Mbak Asyik mencari sudah punya aset 100 triliun, terus saya cerita, Mbak Asyik ada hadiah ini, 100 juta mobil, pasti langsung, ah ngapain sih lo? Karena data Mbak Asyik sudah punya data 100 triliun, cuma ditawari 100 juta, ngapain? Nah, kunci pertama, kita harus punya data. Nah, informasi ini pun sebenarnya data. Toksio kita ini adalah data untuk diberikan kepada orang-orang yang belum tahu. Sehingga, oh ternyata itu toh, hipnosis, telehipnosis, terus model pola gendam seperti itu, itu seperti itu. Ketika orang sudah tahu hal ini, ini pun sebagai data untuk membentengi. Untuk membentengi, apa ya, yang nonton tayangan ini akan jadi lebih tahu, dan akhirnya dia, oh ya wes, aku hati-hati. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, teknik sekali sih bahasanya nanti kalau dijelasin. Jadi, ada namanya confusing method ya. Confusing method itu teknik untuk membingungkan, membingungkan si lawan bicara. Jadi kadang si penelpon itu menjejali dengan banyak sekali informasi, flooding data, bahkan tidak ada jeda dalam menceritakan satu, satu infonya itu. Tidak ada jeda dan katanya juga ada ini ya, Mas Hedy, tidak boleh memutus. Ya. Telepon itu ya. Itu maksudnya gimana? Itu berkaitan dengan teknik. Jadi satu, data itu harus runtut, harus ngikutin, gitu. Jadi ada sekitar rumusnya itu, passing, 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 leading kalau bahasa NLP. Jadi, untuk meliding seseorang, ada minimal tiga hal yang harus diiyakan oleh orang itu. Halo, selamat pagi ini Ibu Asik? Ya, betul. Satu. Ibu Asik tinggal di daerah Jogja? Iya. Dua. Dua. Ibu Asik punya anak? Dua misalnya gitu. Misalnya, ya atau tidak. Jadi ada tiga hal yang harus diiyakan oleh Ibu Asik. Nah, itu si penyerang itu memang sudah mengumpulkan data atau acak sebenarnya ketika menelpon atau acak ya? Tergantung dia ya, kita tidak tahu. Dia, apakah dia itu secara acak itu menyerang banyak orang atau dia sudah mempelajari dulu. Kalau dia mau sistem sniper, dia harus mempelajari dulu orangnya. Harus mempelajari Mbak Asik. Kalau memang dia mau nembak Mbak Asik, dia harus tahu betul Mbak Asik bangun jam berapa, berangkat jam berapa, nanti pulang jam berapa, rekeningnya ada berapa, terus punya masalah apa. Target khusus itu kayaknya ya? Nah, itu target khusus. Jadi itu harus, targetnya harus besar. Oh, gitu ya. Kalau enggak Mbak Asik punya apartemen, 100 apartemen, punya tabungan 1 bilion lah. Itu tidak apa-apa lah, dibikin sekitar 3 bulan survei itu mempelajari Mbak Asik, baru baru. Nah, Mas Yedi, kalau misalnya ya, ketika ada seseorang menghubungi, kan kita tidak kenal ya, dari nomernya atau apapun. Ini kan biasanya kelewat telepon ya. Itu yang harus dilakukan pertama kali supaya sadar bahwa ini sebuah hipnosis atau sesuatu yang kita perlu waspada itu, apa yang harus kita lakukan? Detil. Detil? Detil. Artinya gini, pernah ada kasus, seorang laki-laki telpon ke ibu-ibu, selama sore ibu. Nah, di belakangnya, di belakang orang telpon itu ada suara sirine. Jadi dibikin riuh, confused, confused method. Ibu, suami Anda kecelakaan menabrak orang, mati orangnya, dan sekarang orangnya ini, mati. Ini suami ibu, saya tahan, saya polisi. Jadi dia menciptakan, menciptakan theater of mind, di dalam si ibu-ibu ini, bahwa si yang nelfon ini adalah polisi, belakangnya bikin suara sirine, terus ada keriuhan orang yang ngobrol gitu kan, terus tahu-tahu orang itu ganti, oh ini komandan saya. Iya. Halo, ibu siapa namanya? Nah, ini kan sebenarnya dia nyari data, dia nggak tahu yang ditelepon siapa kan. Oh, gitu. Kerja sama ya sebenarnya? Iya, jadi si komplotan ini dia asal telepon. Oh, komplotan. Asal telepon orang, tapi dia nggak tahu ini siapa yang ditelepon, ibu siapa. Terus katanya namanya ibu asik sebenarnya. Ini ibu, ibu siapa namanya ya? Nah, kalau mbak jujur, dapat data dia. Oh, saya ibu asik. Oh, ibu asik. Ibu asik, suami siapa namanya? Volume harus keras. Karena ini bicara dengan intensitas dan teknik leading. Volumenya siapa nih? Volume si penelpon. Oh, memang harus keras gitu ya? Harus keras, harus tinggi. Jadi harus ada di atas Anda supaya dia bisa leading. Nah, untuk menggagalkan fase ini, volume Anda pun juga harus keras. Lah, kamu siapa? Kok telepon-telepon saya? Namamu siapa? Oh, gitu. Saya seperti itu. Terus detil. Kalau yang nelfon ini cerita bahwa suami ibu itu kecelakaan, nabrak orang misalnya. Padahal suami Anda di rumah. Dia santai. Oh, langsung dapat data. Kemudian, ah, ngapusih. Ah, bohong. Suamiku di sini kok. Tapi kalau pas tidak di rumah, itu sempat jadi shock juga loh. Bisa jadi shock juga. Waduh, suami ibu di rumah. Benar nggak ya yang telepon polisi? Nah, itu kita betul detil. Bapak siapa namanya? Jadi jangan gugup dulu ya? Bapak siapa namanya? Kejadian di mana? Suami saya namanya siapa? Coba, jawab. Kalau nggak bisa menjawab, udah tutup. Oh, gitu ya. Jadi istilahnya ketenangan di awal itu perlu banget ya, Mas Yadi ya. Sehingga bisa itu tadi melakukan beberapa pertanyaan ke penelfon. Kemudian juga membuat volume kita lebih keras daripada si penyerang tadi ya. Jadi dibuat lebih se-level di atasnya ya. Se-level bahkan di atasnya. Kalau misalnya tonnya dia, Halo Ibu Asik. Dia nggak tahu namanya misalnya. Halo, ini Ibu. Ya, aku Ibu. Emang Bapak lu siapa lu? Jadi lu harus lebih keras lagi. Itu akan membuat dia ketilok juga. Nah, itu kita kemudian bermain telehipnosis semua. Ini kan telepon, ini telepon. Tinggal kita bermain di sini. Oh, iya, iya, iya. Kadang-kadang kan misalnya, jadi itu membuat kita kalau misalnya ada penelfon atau nomor asing masuk, kita wajib puas pada itu dulu ya? Iya. Harus detil. Harus detil ya? Digalakin aja ya? Iya. Informasi apa yang masuk, kita harus detil. Dia butuh nanya apa, kalau perlu kita kaburkan dulu nama kita. Kalau perlu loh ya. Kalau kita belum tahu dia. Tidak ngaku secara jujur dulu ya? Kalau nomor saya kan di-save oleh Mbak Asyik, Mbak A tahu yang ngetelpon saya. Tapi kalau ada orang dengan nomor telepon yang berbeda, Anda siapa? Namanya siapa? Tinggal di mana? Kenapa telepon saya? Urusannya apa? Mungkin dengan bahasanya lebih halus, tapi butuh data detil seperti itu. Detil itu penting. Sehingga mungkin ibu-ibu yang tadi pas masak, dia nggak bisa sempat detil. Karena dia pikirannya kan sudah pecah dulu ya, dengan ada yang goreng, ada yang terima telepon. Akhirnya ketika dia lengah, informasi masuk ke pikiran bahasa hadar, langsung dia kegiring dengan 3 tahap tadi. Jadi kalau dalam teknik itu ada light trends, medium trends, deep trends. Jadi 3 tahap itu sudah dimasukkan ke yang target. Jadi awal light trends, kemudian nanti masuk ke medium, baru ke deep trends. Jadi dibikin trends, baru dia digiring. Bahasanya teknikal. Jadi hipnosis itu sebenarnya science, dan ada ilmunya, ada SOP-nya, ada juklaknya, ada urutannya, dan itu tetap terukur. Jadi bukan sesuatu yang mistis. Magic atau mistis ya. Jadi itu memang sebuah ilmu, tergantung istilahnya hipnosis itu sendiri, merupakan sebuah pedang katakan tadi ya, tergantung pedang ini ada di pendekar apa nih, berwatak apa gitu kan ya. Jadi semua ilmu itu sebenarnya bagus. Semua ilmu. Ilmu agama itu bagus. Ilmu matematika itu bagus. Ilmu apapun. Tapi siapa yang menjalankannya? Kalau ilmu agama yang menjalankan orangnya, nggak bisa membawa hal yang bagus, ya jadi jelek. Tapi jangan membawa nama agama dong. Oknumnya warang kalian. Jadi semua ilmu itu bagus, semua ilmu itu dari Allah, tinggal kita yang menjalankan itu bagaimana. Apakah dibawa ke hal yang manfaat, apa dibawa ke hal yang mudorot. Karena semua pasti ada karmanya. Dan di masa sekarang, karma atau istilahnya, respon alam semesa terhadap apa yang kita lakukan itu kontan. Nggak pakai lama kalau zaman sekarang. Mulai 2021 ini kita harus waspat ya. Kenapa? Kita berbuat baik akan dibalas dengan baik kontan. Kita berbuat buruk dibalas pula buruk kontan. Jadi mulai sekarang hati-hati aja. Iya. Harus berhati-hati dan waspada. Nah Mas Hedy banyak banget tadi ya keterangan dari Mas Hedy, sharing dari Mas Hedy tentang orang-orang yang rentan dengan pengaruh telehipnosis ini ya. Nah mungkin bisa disampaikan sekali lagi Mas Hedy ya, yang barangkali ada yang kurang juga, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya benar-benar terhindar dari telehipnosis ini yang pengaruhnya mungkin nanti kepada hal-hal yang negatif ya. Iya. Pesannya secara klise ya sama ya. Waspada, detil, dan sebagainya. Tapi kalimat waspada, detil ini hanya akan menjadi kata-kata, kata-kata hiasan aja. Kalau kita tidak mendalami maksudnya. Kalau ingin lebih komplit, total, bisa mengantisipasi itu ya belajar ilmunya. Belajar ilmu hipnosis, karena itu bisa dipakai untuk apapun. Untuk mendidik anak, bisa. Untuk berkomunikasi kepada orang lain supaya lebih bagus komunikasinya, bisnisnya lancar, itu semua kembali kepada komunikasi kita. Itu perlu untuk belajar itu. Bisa belajar dimanapun. Sekarang banyak-banyak yang membuka mengenai kelas-kelas seperti itu. Kalau yang praktis, yang paling praktis lah istilahnya. Kadang-kadang kan orang kondisi tidak selalu sama ya. Dalam arti kita mungkin sedang lelah. Kemudian sedang banyak pikiran bahkan gitu. Yang pertama kali ketika ada telepon-telepon yang tanda tanya gitu. Ya, detil itu. Detil itu tadi ya. Kemudian tanya-tanya lagi info-info apa kepada si penelpon. Kemudian suara ya, vokal tadi ya. Paling tidak se-level atau bisa di atasnya gitu ya. Dan memahami pain and gain dalam diri kita. Kita masing-masing harus menyadari. Kita ini manusia. Kita pasti punya pain and gain. Kekhawatiran apa yang di dalam diri kita. Terus apa yang ingin kita raih. Nah ini kita harus sadar. Oh, saya ini ternyata pain-nya ini, gain-nya ini. Aku tuh pengennya, pengen punya rumah 1 miliar. Itu gain, impian-impian. Aku belum punya mobil, pengen punya mobil. Yang namanya keinginan itu satu sisi bagus, tapi sisi lain bisa berbahaya. Bisa memakan diri kita sendiri kalau kita tidak waspada. Betul. Oke, menarik sekali Mas Hedy ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dipaparkan oleh Mas Hedy ini jadi semakin berkurang korban-korban. Atau kalau tidak, membuat orang-orang di luar sana lebih waspada lagi kalau misalnya ada praktek-praktek telehipnosis yang barangkali akan merugikan kita-kita ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hedy. Sukses selalu untuk semua kerja dan aktivitasnya ya. Oke, friend. Itu tadi ngobrol saya dengan Mas Hedy, seorang parasekolo dan juga sekaligus pelaku budaya. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat dan juga menghibur ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.